Intro Ada pun hukum bayi tabung itu tidak bisa dihukumi secara tunggal, jadi ada beberapa perincian. Yang pertama, bayi tabung ini bisa diperbolehkan namun bisa juga diharamkan. Diperbolehkan dengan catatan jika nanti sperma yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan itu berasal dari kedua orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah. Sehingga jadi misalnya spermanya diambil dari suami, sel telurnya dari istri sendiri, jadi bukan milik orang lain. Kalau misalnya salah satunya milik orang lain, spermanya laki-laki dimasukkan kepada rahim selain istrinya atau dipertemukan kepada sel telur selain orang yang memiliki hubungan yang sah, maka ini dianggap zina dan tidak diperbolehkan sesuai dengan larangan syariat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hukumnya bisa tidak diperbolehkan jika nanti cara pengeluarannya, cara mengeluarkan spermanya itu hoiru muhtarom. Ataupun cara mengeluarkannya itu melalui mediasi yang diharamkan. Misalnya dengan ingzal, biliat, namun niatnya ini niatnya perempuan atau dengan tangannya perempuan. Ini maka tidak diperbolehkan mengeluarkan sperma dengan bantuan tangan orang lain misalnya yang tidak halal baginya. Ini maka pengeluaran spermanya itu hoiru muhtarom. Sehingga tidak diperbolehkan pula bayi tabungnya. Jadi bagaimana bayi tabungnya diperbolehkan? Yang pertama adalah berasal dari sperma dan sel telur suami istri. Dan cara pengeluarannya itu harus muhtarom. Yaitu cara yang memang tidak diharamkan oleh syariat. Demikian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.